Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan membagikan resep bolu kukus menggunakan cup plastik Yang sangat cocok dijadikan sebagai ide jualan, isian snack box dan bisa juga untuk acara-acara di rumah Cara bikinnya gampang banget, gak pake ribet, cuma pake 2 butir telur aja Tanpa menggunakan minyak, rasanya juga dijamin enak, super duper lembut kayak kapas Oke untuk langkah yang pertama kita siapkan wadah, lalu masukkan 2 butir telur 150 gram gula pasir atau setara dengan 10 sendok makan 1 sendok teh emulsifier, disini saya menggunakan SP Pastikan emulsifier yang teman-teman gunakan masih kualitas bagus ya Kemudian kita akan mixer selama 2 menit atau sampai adonannya tercampur rata Gunakan speed paling rendah aja ya teman-teman Oke kalau adonannya udah tercampur rata seperti ini, selanjutnya kita matikan dulu mixernya Kemudian kita tuang 200 ml santan, ini aku dapat dari 1 bungkus santan instant ukuran 65 ml yang ditambahkan dengan air Dan kita akan mixer kembali sampai adonannya mengembang, putih, kental dan berjejak serta licin ya Dan ini aku pakai kecepatan bertahap ya teman-teman dari yang terendah sampai yang paling tinggi Dan seperti biasa untuk urusan kukuer termasuk mixer ini aku pakai dari Idealife Selain karena wadahnya yang rendah, mixer ini juga awet ya teman-teman karena aku udah pakai lama banget Dan masih berfungsi dengan baik Oke kalau adonannya udah mengembang seperti ini, kental berjejak Bisa kita matikan mixernya Oke berikutnya tinggal kita masukkan bahan keringnya Di sini ada 200 gram tepung terigu protein sedang atau setara dengan 20 sendok makan Untuk tepung yang ini kita ayak dulu ya teman-teman tujuannya supaya tidak bergumpal dan memudahkan kita saat mengaduk Nah ini aku mixer kembali, di sini aku gunakan kecepatan paling rendah Kita mixer sampai adonannya asal tercampur rata aja ya Oke kalau dirasa udah cukup tercampur rata, bisa kita matikan mixernya Dan aku lanjut aduk menggunakan spatula untuk memastikan semua bahannya betul-betul tercampur dengan rata Nah terakhir tinggal kita masukkan pasta sesuai selera, di sini aku pakai rasa pisang ambon ya Oke untuk konsistensi adonannya seperti ini ya teman-teman, tetap kental Berikutnya siapkan cup yang akan kita gunakan Untuk cupnya di sini aku pakai cup ulir ukuran 120 ml ya Dan biar mudah menuang adonannya, di sini aku masukkan adonannya ke dalam plastik segitiga seperti ini ya Kemudian kita semprotkan adonannya ke dalam cup plastik Sebenarnya untuk isiannya itu cukup setengah cetakan aja ya teman-teman Biar hasilnya nanti bisa mengembang sempurna Dan setelah kita beri topping, cupnya itu masih bisa ditutup dengan rapat ya Nah ini karena hari ini aku bikin buat acara sendiri, jadi isiannya aku banyakin jadi 3 per 4 cetakan ya Oke sebelumnya aku udah panasin kelakat, airnya juga udah mendidih ya Nah langsung aja kita masukkan semuanya dan ini akan kita kukus selama 15 menit gunakan api sedang cenderung kecil ya Oke setelah 15 menit dikukus dan ini dia hasilnya Masya Allah hasilnya mengembang sempurna, hasilnya gembul-gembul banget ya teman-teman Dan walaupun cuma menggunakan 2 butir telur tanpa menggunakan minyak, rasanya juga dijamin enak banget ya Oke selanjutnya untuk toppingnya disini aku pakai selai coklat Dan untuk toppingnya disini aku pakai selai coklat Untuk toppingnya juga aku tambahkan crispy bowl seperti ini ya Dan ini dia bolu kukus kap plastik yang cocok banget buat segala acara apapun Yang cara membuatnya gampang banget, nggak pakai ribet, praktis, simple, 100% berhasil untuk pemula Walaupun cuma pakai 2 telur tanpa minyak, rasanya juga dijamin enak banget Selain hasilnya yang cantik, bolu ini juga punya tekstur yang sangat lembut, empuk seperti kapas Satu resep hasilnya juga jadi banyak ya teman-teman Jadi cocok banget nih buat tambahan menu jualan teman-teman di rumah Untuk rasanya itu benar-benar enak banget loh teman-teman Teksturnya itu lembut banget dan kempus-kempus banget Perpaduan pasta pisang ambon dan juga santan tuh benar-benar bikin tambah nikmat banget rasanya Bolu ini cuma pakai 2 telur tapi tuh rasanya benar-benar premium banget karena super fluffy banget Pokoknya resep ini recommended buat teman-teman coba di rumah Tambahkan menu jualan dijamin laris manis banget ya Nah ini karena hari ini aku pakai ukuran 3 perempat cetakan untuk adonannya Jadi hasilnya tuh kalau ditutup bakalan nempel sama toppingnya Tapi kalau buat jualan teman-teman cukup gunakan setengah cetakan aja untuk adonannya ya Supaya toppingnya itu bisa ditutup dan tidak nempel Oke teman-teman cukup sekian ya untuk video kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih sudah nonton videonya sampai selesai Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih sudah nonton videonya sampai selesai 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 Terima kasih sudah nonton videonya sampai selesai